Intro Hai apa kabar sahabat Kembali lagi bersama saya Hari ini saya ingin bicara tentang unity kesatuan Betapa bersyukurnya Tuhan menganggap kita sebagai tubuh Kristus Tubuh artinya adalah kita menjadi satu anggota dari bagian tubuhnya Tuhan Sahabat di dalam firman Tuhan katakan Pada mulanya adalah firman Dan firman bersama-sama dengan Allah Dan Allah itu adalah firman Bersama-sama berarti firman itu menyatu dengan kita Kalau kita menyatu dengan firman Berarti Tuhan menyatu dengan kita Berarti Tuhan menganggap kita adalah bagian hidupnya Dan Tuhan tidak mau pisah dari kita Sehingga kita Kalau kita pisah dari dia Betapa sedihnya kalau Tuhan melihat kita ingin pisah dari dia Sedangkan Tuhan ingin kita menyatu dengan dia sahabat Karena kalau kita menyatu dengan dia Terang Tuhan akan menyinari hidup kita Sehingga kita tahu apa yang kita harus lakukan Dan percayalah Dalam kesatuan dalam tubuh Kristus Kita akan diberikan oleh kuasa Kuasa apa aja Kuasa mengampuni Kuasa menyembuhkan Kuasa melakukan mujizat Karena kita Meyakini bahwa Tuhan kita melakukan mujizat Sehingga kita pun bisa melakukan mujizat Yang sama seperti apa yang Bapak lakukan kepada setiap umatnya pada waktu di zaman langsung Dan kiranya sahabat harus tahu Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir Dia tidak akan pernah berubah sahabat Dia akan sanggup meluarkan kuasanya Dan yang ayat 14 dikatakan Firman itu menjadi manusia dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sehingga sebagai anak tunggal Bapak Menuh kasih karunia dan kebenaran Kalau firman Tuhan menyatu dalam hidup kita Kita akan selalu namanya berjalan Kita akan selalu Pasti berjalan dalam kebenaran Mari sahabat kita menyatu dalam firman Tuhan Sehingga kebenaran itu selalu ada dalam hidup kita Terima kasih sahabat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin